Oke Mas Bro, saya sedang di Perlimaan Tawang, Perlimaan Tawang Paduk Gunung Gidil. Kalau yang arah ke sana itu, yang ke kiri ke Ngelangeran, yang sebelah kanan itu ke Jalan Bruntu Perempatan Buhnang Daya Rai. Oke, kalau yang situ ke arah patuk, yang sana itu ke arah Perambanan. Terus Bukit Teletabuis ke atas, enggak, enggak, enggak. Ya, pembuatan video ini ada cerita yang sangat menjengkelkan tadi, ya nanti tak ceritakan sambil jalan saja ya. Itu motor saya sudah siap sama anak saya di situ. Saya mau nge-vlog ke sana saja, dari Perlimaan Tawang ini menuju ke Gedang Sari. Oke, video dilanjut di atas motor ya. Yoi Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sampai anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun memori saya error tadi. Ya, ini adalah vlog penuh kejengkelan ya. Tapi ya, mau gimana lagi sudah terjadi. Video tadi saya mulai dari Perlimaan Tawang atau Prolimaan Tawang Patuk Gunung Kidul. Terus ini mengarah ke Gedang Sari. Nah, sebenarnya vlog ini tadi, sebelum bikin vlog yang ini, saya sudah bikin video selama satu jam kira-kira. Yaitu dari Pasar Perambanan menuju ke Perlimaan Tawang ini tadi. Melintasi tebing breksi dan candi hijau. Tapi ketika sampai di Perlimaan Tawang, seperti biasa ya, kalau selesai nge-vlog saya berhenti cari tempat untuk minda file dulu dari memori kamera ke memori handphone. Dan ternyata ketika dipindahkan, memorinya error Mas Bro. Jadi, hasil rekaman selama satu jam ini, eh, satu jam tadi nggak ada isinya. Terus saya nggak sendirian ya, ditemani anak saya. Jadi, ini momong-momong anak sekaligus bikin konten. Nah, planningnya tadi, setelah nge-vlog dari Perambanan menuju ke Prolimaan Tawang, akan saya lanjut ke sini. Prolimaan Tawang menuju ke Gedang Sari. Dan ternyata ketika dusun semilir, ketika memindahkan file, lakukan error Mas Bro. Kampret, kampret. Dan semoga, dengan penuh harapan, semoga ini nggak error lagi ya. Nggak error lagi ya berarti, memoriin ya lo diganti. Tapi, kalau videonya bisa di-upload ke Youtube ya, berarti nggak error Mas Bro. Dan untuk vlog Perambanan ke Prolimaan Tawang, mungkin akan saya buatkan lagi di lain waktu ketika saya libur lagi. Taman Kuliner Semilir Indah. Taman Kuliner Mas Bro. Nggak nih orang makan-mangan. Balai Padukuan Semilir. Yoi. Sepertinya dulu saya pernah lewat sini, waktu pakai Nufu, tapi nggak bikin konten, ya hanya lewat saja. Terus, koyo, eh Perlimaan Tawang itu belum ada. Tapi, yombu sih. Rodoh-rodoh lali Mas Bro. Makanya, di sini saya nggak pasang Google Map ya. Tapi, kalau Perambanan ke Prolimaan Tawang tadi, via tebing breksi dan candi hijau, saya pasang Google Map. Karena memang belum pernah lewat. Mungkin, kalau vlog berikutnya, dari Perambanan ke Tawang, saya nggak pasang Google Map lagi. Mesti tahu soalnya. Mesti tahu hancar-hancarnya gitu loh. Ini jalannya menurun. Asik banget ini. Yoi. Ini hari Minggu ya. Wah, tadi itu sebenarnya vlognya bagus banget loh. Jalannya rame maksudnya. Rame dengan wisatawan. Saya mulai dari Pasar Perambanan tadi tuh. Yoi. Lain kali lah. Saya buatkan lagi ya. Karena memang ada yang request, sudah agak lama. Dan baru bisa saya turuti. Sekarang ini sebenarnya berhubung error ya. Mohon maaf. Jadinya ya. Next. Next time. Next time. Eh, kucing. Kampret ya, kampret. Ini jalan tembus sebenarnya ya. Dari gedang sari. Ini bisa juga ke tanjaan trongop. Berarti dari klaten. Kalau mau ke ngelanggeran, bisa lewat sini. Dan jalan ini, tidak ada saran dari Google Map ya. Ketika tadi di Perlimaan Tawang atau Proliman Tawang. Ini nang di. Eh, bener ini lah. Dari Proliman Tawang tadi. Saya cari rute ke pasar gedang sari. Ternyata. Tidak disarankan. Maksudnya tidak ada saran lewat sini. Adanya lewat Sambibitu terus ke gedang sari. Jadi ini termasuk jalan yang tidak ada di Google Map. Google Map tidak menyarankan jalan ini. Biasanya meskipun lebih jauh, beberapa kilo atau beberapa menit. Tetap ada saran dari Google Map ya. Ada alternatif lain gitu. Kalau tadi ini tidak ada. Jangan-jangan saya salah jalan. Tapi muka-muka bener lah. Salah jalan ya. Jadi vlog yang kecelik. Berhubung saya tidak pasang Google Map. Berarti tidak tahu estimasi jarak. Dari sini ke gedang sari-nya. Tidak tahu berapa kilo, berapa menitnya. Hati-hati rawan kecelakaan. Wah. Rawan kecelakaan pak. Ya semoga rawan baik-baik saja ya. Kelurahan terbah. Kelurahan terbah. Kelurahan itu. Berarti Gunung Kidul. Kalurahan ya. Kapan neon dan Kalurahan. Bukan Kelurahan ya. Pakai A. Kalurahan. Itu ciri khasnya Gunung Kidul. Kalau tidak salah. Muka-muka ya tidak salah. Ini apa ini? Kecamatan Paduk benar. Kecamatan Paduk pak. Kalurahan terbah. Kalurahan terbah patuk Gunung Kidul. Sebelah kanan saya ini perbukitan. Pegunungan. Kampung KB. Kayu Gerit Terbah. Jalannya banyak lubang. Tidak banyak sih. Sedikit. Tapi masih asik untuk dilewati. Jadi ya. Nikmati saja video ini ya. Mas Bro. Mbak Bro. Dengan cuaca yang sedikit mendung. Di depan sana. Karena tadi malam. Gunung Kidul. Iya. Ini dia. Kalau ke sana itu. Ke Klaten. Saya ke sini ya. Ke Gedang Sari. Gedang Sari. Gunung Kidul. Dulu saya pernah bikin video di daerah sini ya. Tapi tidak ke sini banget. Kurang ke sana lah. Dan jalan ini asik ini. Berada di atas banget ini. Eh. Ada orang kerja bakti pak. Langkung. Gedang Sari. Sidomulyo. Nanjak meneh. Yoi. Oh. Nak tanjaan-tanjaan ini. Jalan yang mengasihkan. Mas Bro. Tak buka. Kocok helm kucak ini silur. Biar agak silur. Apa nangis dik. Dusun suru lor. SDIT al-Asror. Nanjak meneh pak. Masjid. Nanjak meneh. Jalannya kecil pak. Tapi bagus ini. Jadi melintasnya itu pede gitu loh. Sebelah kanan ini sudah. Jurang. Pemisah. Oceok ngebut-ngebut. Lelah kayaknya mas bro. Buatnya kebablasan. Bujurang. Sakna si nulungi. Ya jalan seperti ini Bisa menjadi Semacam Cara untuk healing ya Nah disini saya dulu Memulai video Ya saya dulu pernah bikin video di daerah sini Tapi Dulu kamera saya belum dilengkapi Ace ya jadi Videonya itu Masih terguncang-guncang Seiring dengan pergerakan kepala saya Seiring dengan Kontur jalan yang bergeronja Juga ikut manggut-manggut videonya Dan sekarang Kamera dilengkapi Ace Anggap saja ini Semacam perbaikan Video saya yang dulu-dulu Gitu mas bro Dulu saya pakai Brica AE2S Kamera yang tanpa Ace Terus rekaman suaranya Juga jelek Maka Suara saya rekam via handphone Terus digabung saat edit Kalau ini sudah Kamera Ace Kameranya pakai Ace Akaso V50 Pro Dan suara langsung Dilekam Di Kameranya Lupa Api Duhur banget ini Lanjut Ya Jalan-jalan seperti ini Bisa menjadi Semacam cuci mata Cuci otak Refreshing ya Karena Kalau menurut saya Berwisata itu Tidak harus selalu Ke tempat wisata Karena kadang-kadang Tempat wisata itu Tidak sesuai ekspektasi Tempat wisata itu Ketika hari libur Gitu Biasanya itu Ramai banget Dan menjadikan Perjalanan wisata Atau Tujuan wisatanya Menjadi Tidak Sesuai perkiraan Pengennya bersantai Di suatu tempat wisata Ternyata penuh banget Tempatnya penuh Gitu Jadi Hanya sekedar Berjalan-jalan Seperti ini Kadang Untuk sebagian orang Termasuk saya Tentunya Menjadi Semacam Wisata juga Bondo bensin Sat liter Rong liter Gitu Terus Berkeliling Aduh-aduh Menikmati perjalanan Ya Saya kira Lumayan lah Untuk refreshing Belakangan ini Kuburan ya Mbak kira apa Tinggi banget ini pak Tapi ada yang lebih tinggi Itu di depan itu Mungkin itu punca 4G Mungkin Mungkin Gunung Tauron Turunan putar balik Turunan putar balik Gedang Sari Gedang Sari Kecamatan ya Atau Polsek Gedang Sari Atau pasar Pasar Gedang Sari Saya Melintas Beberapa kali Berkali-kali Melintasi Gedang Sari Itu belum pernah Tahu Pasarnya Pasarnya ya Dan ketika Saya cari di Google Map Ternyata Pasarnya itu Agak masuk Ke kiri Maksudnya Masuk ke Belakangnya Polsek Atau Kejamatan Maksudnya Pernah saya Saya cari di Google Map Ya karena Ketika melintas Suatu daerah Suatu kejamatan Saya selalu Berpadokan Itu pasar Pasar Praien Pasar Ponjong Semin Karangmojo Ngawen Ngelipar Itu kan Ngelewati pasar Semua Pasar Ngelipar Kan dia Tapi khusus Gedang Sari Ini Dulu Tahu Aku ngerti Pasar Oke Pertigaan ya Kalau ke kiri Ke Celongop Tanjakan Celongop Turunan Celongop Kesana Itu Tanjakan Yang ekstrim Ini Ke kanan Ke Gedang Sari Ini Turunan Tanjang Ini Jadi Kalau Arah Sebaliknya Ini Termasuk Tanjakan Yang Panjang Banget Ini Dari Gedang Sari Mengarah Ke Mana Ini Ke Green Hill Green Hill Ngawur Gedang Sari Apa Green Hill Ngawur Gedang Sari Green Hill Green Hill Gedang Sari Yang Ada Flying Gedang Sari Itu Tanjakan Ekstrim Mas Bro Terus Disini Tidak ada Indomaret Atau Alphamaret Ini Kantor Kapan Ewon Kapan Ewon Gedang Sari Pasari Masuk Buruan Itu Itu Ini Paling Pasari Coba Ya Kita Coba Ini Mas Bro SDN Harga Mulio Oh Iya Ini Pasari Ini Mas Bro Pasar Rakyat Gedang Sari Harga Mulio Harga Mulio Oke Pasari Nangki Ini Ternyata Harga Mulio Oke Mas Bro Video Saya Akhir Sampai Disini Nanti Next Time Saya Akan Buat Lagi Video Dari Perambanan Ke Perlimaan Tawang Atau Lanjut Ke Jalan Buntunya Jalan Barunya Oke Buat Yang Menonton Sampai Di Menit Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Sehat Selalu Semoga Rezekini Lancar Sehat Keluarga Sehat Kabe Kita Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Semoga Hari Menyenangkan Wassalamualaikum Salam Satu Asfal Sub indo by broth3rmax